Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Tok Pisin. Pada tutorial sebelumnya kita telah mempelajari tentang present continuous tense. Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari tentang past tense, atau bentuk waktu lampau dalam Tok Pisin. Pada tutorial sebelumnya kita akan mempelajari tentang past tense, atau bentuk waktu lampau dalam Tok Pisin. Yang terjadi pada masa lampau, atau waktu yang telah berlalu. Di dalam bahasa Inggris, bentuk past tense ini terbagi menjadi empat bentuk past tense, yakni, simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, dan past perfect continuous tense. Keempat bentuk tense ini memiliki perbedaan bentuk-bentuk rumus tersendiri dalam penggunaannya. Namun pada tutorial ini kita tidak akan membahas itu semua, melainkan hanya bentuk dasarnya saja, sebab di dalam bahasa Tok Pisin dan Indonesia pun tidak mengenal penggunaan keempat bentuk tense tersebut. Pada bahasa Inggris itu, kita mengenal adanya empat bentuk dasar kata kerja atau verb. Yakni, verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ditambah ing. Pada tabel yang tertera di layar, dapat teman-teman lihat perbedaan keempat bentuk verb tersebut. Sekarang coba teman-teman lihat beberapa contoh perubahan kata kerja yang ada pada tabel ini. Kata break pada verb 1, ketika digunakan dalam bentuk verb 2, akan mengalami perubahan menjadi broke. Ketika digunakan pada verb 3, akan mengalami perubahan bentuk menjadi broken. Kemudian ketika digunakan pada verb 2, akan menjadi beat. Ketika digunakan pada verb 3, akan menjadi beaten. Lalu pada verb 3, akan menjadi bading. Pada contoh-contoh lainnya akan terjadi begitu terus dan seterusnya, sebagaimana dapat teman-teman lihat pada tabel. Perubahan bentuk pada verb ini terjadi mengikuti bentuk-bentuk tenses. Verb 1 atau yang biasa disebut dengan infinitif, digunakan untuk membuat kalimat yang menunjukkan fakta, kebiasaan, dan keadaan umum yang terjadi pada saat ini. Verb ini digunakan untuk simple present tense. Verb 2, atau yang biasa disebut dengan pas, digunakan untuk membuat kalimat yang menunjukkan suatu kejadian yang dilakukan pada masa lampau. Verb ini biasanya digunakan pada bentuk past tense. Verb 3, atau yang biasa disebut dengan past participle, digunakan untuk membuat kalimat yang menunjukkan suatu kejadian yang telah selesai, atau komplet dilakukan. Verb ini biasanya digunakan untuk past future tense. Kemudian untuk bentuk kata kerja verbing adalah, kata kerja yang memiliki akhiran ing, biasanya dikenal dengan present participle, dan kerap digunakan dalam continuous atau progressive tense. Namun, verbing juga dapat berfungsi sebagai jerun dalam suatu kalimat. Jerun adalah kata kerja yang memiliki akhiran ing, dan fungsinya berubah dari kata kerja menjadi nomina dalam suatu kalimat. Jadi, dari pengertian keempat verb ini dapat teman-teman lihat bahwa, untuk bentuk past tense dalam bahasa Inggris itu kita menggunakan verb 2 dan verb 3, serta bisa diikuti dengan penambahan keterangan waktu lampau. Nah, setelah melihat sekilas keterangan bentuk past tense dalam bahasa Inggris, sekarang kita akan membandingkannya dengan bahasa tok pisin. Bentuk past tense dalam bahasa tok pisin itu mudah dikenali, sebab tidak berbeda dengan bahasa Indonesia, di mana pada bentuk kalimatnya ada terdapat kata keterangan, ditambah kata kerja, dan ditambah keterangan waktu masa lampau. Pada bahasa tok pisin, untuk menerangkan waktu lampau dalam sebuah kalimat, kita hanya perlu menambahkan kata bin, yang artinya, sudah atau telah, dan finish, yang artinya, selesai, atau habis, atau sudah, atau telah, serta kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu yang dimaksudkan di sini adalah, kata keterangan waktu lampau. Berikut beberapa kata keterangan waktu lampau yang biasa digunakan dalam bahasa Indonesia dan tok pisin. Kata keterangan waktu, yang biasa digunakan dalam bahasa Indonesia, adalah, tadi, barusan, kemarin, lalu, sebelumnya, tadinya, belakangan, terakhir, kembali, pernah, dan tidak pernah. Sementara di dalam tok pisin, biasanya menggunakan kata, no tasol, as de, las, last time, bipo, belong bipo, beg, gobek, ego beg, dan ego finish. Baik, sekarang kita akan coba melihat perbedaan bentuk past tense antara bahasa Inggris, Indonesia, dan tok pisin, pada contoh kalimat sederhana berikut. Misalnya kita memiliki sebuah contoh kalimat sederhana yang berbunyi, hiwash. Di dalam bahasa Indonesia artinya adalah, dia mencuci. Di dalam tok pisin, artinya adalah, emwasim. Kalimat sederhana ini, jika kita rubah ke dalam bentuk waktu lampau, maka di dalam bahasa Inggris, kata hiwash ini akan menjadi, hiwash. Artinya di dalam bahasa Indonesia bisa menjadi, dia sudah mencuci, atau dia telah mencuci, sebab kejadian atau tindakan tersebut telah terjadi di masa lampau. Di dalam tok pisin, bisa diartikan sebagai, emi bin wasim, atau emwasim finis. Atau tambahkan lagi huruf i, menjadi, emi wasim finis. Kemudian, jika kalimat ini kita tambahkan dengan kata keterangan waktu lampau, misalnya kejadian tersebut terjadi pada hari kemarin, maka kita tinggal tambahkan saja kata kemarin di belakangnya. Di dalam bahasa Inggris, hiwash yesterday. Di dalam bahasa Indonesia, dia sudah mencuci kemarin, atau, dia telah mencuci kemarin. Di dalam bahasa tok pisin, emi bin wasim asde, atau bisa juga, emi wasim finis asde. Baik, sampai di sini teman-teman sudah cukup memahami perbedaan antara ketiganya bukan? Sekarang kita akan coba melihat contoh sederhana dari perbedaan bentuk past tense atau waktu lampau, pada ketiga bahasa ini, yakni, bahasa Inggris, Indonesia, dan tok pisin. Yang pertama, kemarin saya melihat dia di jalan ini. Dalam bahasa Inggris, Yesterday I saw him on this street. Dalam tok pisin, Asde, mi lu kim em long di spela street. Yang kedua, Mama membeli beras minggu lalu. Dalam bahasa Inggris, Mama bought rice last week. Dalam tok pisin, Mama buym rice last week. Yang ketiga, Dua hari belakangan saya susah tidur. Dalam bahasa Inggris, The past two days, I have had trouble sleeping. Dalam tok pisin, Tupela de igobek, mi hat long sleep. Yang keempat, Saya telah meminta maaf sebelumnya. Dalam bahasa Inggris, I apologized in advance. Dalam tok pisin, Mi bin tok sorry Bipo. Yang kelima, Tadinya saya melihat dia berdiri di sana. Dalam bahasa Inggris, I saw her standing there. Dalam tok pisin, Mi lu kim em sanap long hab Bipo. Yang keenam, Barusan saya mendengar berita itu di radio. Dalam bahasa Inggris, I just heard the news on the radio. Dalam tok pisin, Nautasol mi harim dispela news inside long radio. Yang ketujuh, Ini foto lama waktu saya masih sekolah. Dalam bahasa Inggris, This is an old photo when I was in school. Dalam tok pisin, Mi foto bilang Bipo, time miss school yet. Yang kedelapan, Dua tahun lalu kami berpisah di sini. Dalam bahasa Inggris, Two years ago we separated here. Dalam tok pisin, Tupela ia igopinis, Yumi sepert long hia. Yang kesembilan, Dia menangis ketika teringat kembali tentang anaknya yang telah meninggal. Dalam bahasa Inggris, She cried when she thought back about her son who had died. Dalam tok pisin, Emi krai, Time emi tingimbek long pikinini bilong em, Husat idai pinis. Yang kesepuluh, Tiga hari terakhir ini saya sangat ingin memakan sayur lilin. Dalam bahasa Inggris, In the last three days I really wanted to eat sakaram edul vegetable. Dalam tok pisin, Long tripela de igopinis, Mi laik tumas long kai kai kumu pit pit. Yang kesebelas, Kemarin dulu, Dia tidak masuk sekolah. Dalam bahasa Inggris, Day before yesterday, He didn't go to school. Dalam tok pisin, Hap asde, M.I. no go long school. Yang kedua belas, Dia telah mengingat kembali akan kisah kita. Dalam bahasa Inggris, He has remembered our story. Dalam tok pisin, M.I. bintingim gobek, Long story belong you mi pela. Yang ketiga belas, Beberapa hari terakhir kami sering kumpul di dermaga. Dalam bahasa Inggris, The last few days we often gather at the dock. Dalam tok pisin, Sampela de bilong las, Mi pela isave bung one time, Long breeze. Yang keempat belas, Tadi malam saya melihat dia berjalan sendirian di jalan ini. Dalam bahasa Inggris, Last night I saw him walking alone on this road. Dalam tok pisin, Asde long night, Milukim M. walk about one piece, Long display la road. Yang kelima belas, Sebelumnya saya pernah bertemu dengan dia di sana. Dalam bahasa Inggris, I had met him there before. Dalam tok pisin, Long pelataim bilong bipo, Mi safe bungim M. long hab. Baik, sampai di sini kita telah mempelajari sedikit tentang bentuk past tense dalam bahasa Inggris, Indonesia, dan tok pisin. Dari tutorial ini, Diharapkan teman-teman dapat memahami perbedaan bentuk past tense antara bahasa tok pisin dan bahasa Inggris, Serta persamaannya dengan bahasa Indonesia. Pada tutorial selanjutnya, Kita akan mempelajari tentang bentuk waktu yang akan datang, atau future tense. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati